Pemain yang sedang dibenci van Real Madrid, Aurelien Chowameni, diprediksi bakal absen satu bulan akibat mengalami cedera. Kekalahan Real Madrid dari S9 di Liga Champions, Selasa, 5 November 2024, bukan cuma mendatangkan kerugian dalam segi hasil pertandingan. Los Blancos juga kehilangan satu lagi pemainnya akibat cedera. Aurelien Chowameni mengalami masalah pada pergelangan kaki kirinya setelah laga tersebut. Hal ini dikonfirmasi laman resmi klub pada Rabu, 6 November 2024, malam WIB. Menurut perkiraan, Chowameni bakal menepi hingga satu bulan ke depan, gelandang bertahan tim Nas Prancis berpotensi melewatkan lima pertandingan Liga Spanyol dan satu lawatan krusial ke markas Liverpool di Liga Champions. Chowameni mungkin baru tersedia saat Madrid menghadapi Atalanta, 10 Desember mendatang. Cederanya pemuda 24 tahun itu menambah daftar pasien di ruang perawatan Los Blancos yang lalu lalang, setelah Rodrigo mulai kembali pulih, kini giliran Chowameni masuk daftar. Dia akan bergabung dengan pasien lama semodel Dani Carvajal, Tibo Cortoa, dan David Alaba, sementara Fede Valverde masih diragukan fit akhir pekan nanti karena gangguan pada punggung bawahnya, Chowameni merupakan salah satu aktor tambal sulam di squad Carlo Ancelotti guna mengakali minimnya stok pemain. Ex gelandang Asmonaco itu kerap terpaksa bermain sebagai back sentral, hingga terkadang digeser ke sayap pertahanan. Untuk Chowameni, cedera yang dia alami barat membuatnya bukan lagi jatuh lalu tertimpa tangga, melainkan beton. Sang pemain sedang ramai dikritik pendukung Real Madrid sendiri karena tampil buruk ketika menghadapi Milan. Chowameni berandil besar dalam terciptanya dua gol Rossoneri ketika mencundangi Los Blancos 3-1 di Santiago Bernabu kemarin. Pertama, dia gagal mengawasi Malik Hiau dan kecolongan duel udara, sehingga back Milan itu berhasil menyundul bola ke gawang Andri Lunin. Kedua, Chowameni kena serapah dari publik Bernabu setelah umpan ngawurnya dipotong lawan dan memulai serangan balik Milan. Insiden ini berujung gol Alvaro Morata. Ancelotti langsung menarik keluar Chowameni setelah istirahat, perang sebagai jangkar diambil alih Eduardo Camavinga dalam sisa pertandingan. Penampilan payah Chowameni menyebabkan dia menerima siulan cemoh dari tribun Bernabu. Absennya Chowameni membuat Ancelotti harus menyesuaikan komposisi pemain lagi dalam partai berikutnya. Real Madrid bertekad bangkit dari dua kekalahan menyakitkan di kandang, versus Barcelona 04, AC Milan 1-3 ketika menjamu Osasuna, Sabtu, 9 November 2024. Los Blancos mempunyai misi berat demi merapatkan jarak dengan puncak klasemen yang dihuni Barcelona. Kedua tim kini sudah berjarak 9 poin sampai pekan ke-12 dengan Real Madrid memiliki satu partai tabungan yang ditunda versus Valencia.